Menjelang bulan suci Ramadhan, Satpol Pepe Kabupaten Pandeglang dan Suk Denpom Pandeglang melakukan razia tempat hiburan malam di salah satu karaoke di wilayah kecamatan Carita, Kebupaten Pandeglang. Dalam penertiban itu, THM tersebut terpaksa disegal oleh Satpol Pepe Kabupaten Pandeglang lantaran tidak memiliki izin yang lengkap. Dari pantauan radar Banten di lokasi, satu persatu ruang karaoke yang berada di ruang karaoke diperiksa petugas gabungan. Kasatpol Pepe Pandeglang Agus Amin mengatakan bahwa dalam penertiban ini didapati muda-mudi berpasangan sedang asyik menenggak meminum minuman keras di dalam ruang karaoke tersebut. Dikatakannya bahwa dalam penertiban tersebut, THM ditemukan menjual minuman keras dengan kadar alkohol tinggi tanpa izin yang lengkap sehingga mengakibatkan penyegilan tempat tersebut. Ia menyampaikan, kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah pemandu lagu agar dapat diberikan pembinaan dan pengarahan sesuai dengan peraturan Kementerian Pariwisata. Ia menyebutkan, dari pendataan yang dilakukan, menunjukkan rata-rata usia pasangan muda-mudi yang terlibat dalam penertiban tersebut adalah di atas 20 tahun. Malam hari ini, udah dini hari ya, kami melakukan beberapa pengawasan, kemudian penindakan, dan lain sebagainya, karena sebagaimana kita ketahui, sebentar lagi kita menjelang bulan Ramadan. Jadi kita ingin cipta kondisi agar yang mayoritas masyarakat Pandeglang ini adalah islami, kemudian agamis, dan lain-lain, itu bisa terhubung dengan situasi yang khusus. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita melakukan beberapa pengawasan dan penindakan, ada beberapa yang kita awasi, kita tindak, misalnya kita tutup ini sementara, karena kita mendapatkan bukti, beredarnya miras di atas 5 persen. Oleh karena itu, itu pelanggaran terhadap perda, yang notabene itu adalah kewajiban kami untuk kami tegakkan. Kemudian yang lain-lain, itu memang ada izin OSN-nya, temanjangnya karaoke, hiburan, dan lain-lain. Kami juga nanti akan berkoordinasi dengan lintas terkait, karena ada beberapa kegiatan, misalnya karaoke, yang kewenangan dinas pariwisata itu untuk membina para-para PL dan lain-lain. Ini langkah pertama, dan kita akan teruskan sampai betul-betul pandai gelang menjadi kondusif. Ada beberapa barang bukti yang kita temukan, anggur merah, kemudian kolesom yang kadar kandungan alkoholnya di atas 5 persen. Dan itu diatur di perda, bahwa itu tidak boleh beredar semarangan. Untuk muda-mudi tadi, selain demankan di... Nah, itu muda-mudi yang tadi berkaraukeria, itu sebetulnya ada leading sektornya menurut Permen Pariwisata nomor 4, itu dibina oleh Dinas Pariwisata. Jadi, bagaimana dia melaksanakan kegiatannya dan lain-lain, itu ada aturannya, aturan tersendiri, yang notabene itu di asuh atau dibina oleh Dinas Pariwisata. Karena jelas-jelas dalam peraturan Menteri Pariwisata, mengatakan soal hal itu. Jadi, ke depan kita akan berkolaborasi, berkoordinasi bagaimana para pemandu lagu ini bisa dibina, bisa diarahkan, dan lain sebagainya. Tadi terdapat minuman keras ya, sedang menengat minuman keras ya, Pak? Ya, betul. Itu kita peringatkan bahwa kita punya perda yang melarang itu, dan ke depan tidak boleh terjadi lagi. Tadi sempat di data juga, Pak ya? Di data, dan kita pantau. di mana perkembangan mereka ke depan. Saya kira itu. Mayoritas umurnya berapa, Pak? Yang di data, Pak? Yang rata-rata 20 ke atas lah, 25 gitu ya tadi. 25, 26, ada yang 30 juga. Yang di bawah umur ada nggak, Pak? Yang di bawah umur kebetulan kita tidak menemukan itu. Tidak ada. Cukup, cukup. Terima kasih. Terima kasih.